Saya biarkan dia baca hati saya, ngerti gak dia? Dan ketika datang saya dekatkan telinga, apa kata dia? Saya mimpi lima kali ketemu dia. Saya tanya siapa? Berapa? Kalau mimpi satu kali boleh jadi desetan. Lima kali dia mimpi, dia lihat bapa? Signal dari Allah. Ustaz sudah banyak keliling Indonesia. Apa yang Ustaz lihat selama keliling Indonesia? Akhir-akhir ini ya? Saya susah saya kadang mengawali cerama itu. Mari kita dengar tausiah dari Al-Mukaram Abbasoma. Begitu saya naik ke atas semua orang. Ustaz, kalian kan punya jari 10. Kenapa yang diangkat cuma luar? Itu saya ucapkan untuk menetralisir. Karena ini kan ada panwas, nubah, was. Saya tidak ingin tapi aku harus turun jadi politik. Benar-benar. Udah turun sampai protokol bilang, ya maaf, tolong jangan hajumkan jari. Itu di mana-mana, Ustaz. Mana-mana, Pak. Bisa-bisa rekam. Nanti ketika saya, mari kita berselawat. Karena kan untuk merobos. Saya lihat. Shalalahu ala muhammad. Gini lagi. Rata-rata di mana-mana? Rata-rata. Hari nilai kunjung Aceh. Sampai pulau Madura. Sampai ke Sor. Jadi saya lihat ini, umat sedang berharap besar. Ini ada satu keranjang amanah. Kejitimah ulama mengamanahkan. Ini Allah Ta'ala melalui firasat kejitihat ulama. Tapi umat juga. Jadi ada dua dukung. Ulama dengan umat. Mereka berikan. Dalam keranjang ini, ada pisau. Ada bunga. Ada buah. Ada pena. Bapak letakkan amanah ini. Yang pisau, Bapak berikan anak muda. Karena mereka akan pergi ke hutan berburu. Yang buah, Bapak berikan kepada anak-anak. Mereka akan makan buah supaya fresh. Yang buah, Bapak berikan kepada anak gadis. Dia bisa beri mereka kepada suaminya. Yang sudah menikah. Sedangkan pena, Bapak berikan kepada ulama agar mereka menolos. Jangan Bapak berikan pisau kepada anak kecil. Dia akan melukai. In Allah ya'muru'akum antu'adril amanah. Letakkan amanah ini. Dan dua persoalan Allah. Yang kedua. Wa'idhahakam tumbe'i nanas antahkum bilhadiri. Begini ulama ejitimah berkumpul. Dan umat menyambut. Ini amanah ini sedang dipundak Bapak. Bapak adil. Adil. Jangan Bapak beri terlalu besar. Jangan Bapak lihatlah. Dengan keadilan. Sabahatum yuzuluhumullah. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti. Yawm ala zillah ila zilluh. Hari itu tak ada naungan. Kecuali naungan kita semua hancur dunia ini. Yang pertama mendapatkan naungan itu adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Bapak-bapak termasuk. Tulang saya. Jadi saran Ustaz apa yang harus saya lakukan? Apa saya sudah? Buah durian kalau hanya sekedar berputih. Orang cuek. Tapi kalau dia sudah berbuah harum ranung. Ada orang akan melempar. Monyet akan naik. Sekarang buahnya sedang harum. Makan. Bapak tabah kuat. Silahkan kepada Allah. Ini jihad yang paling besar. Jihad menjadi pemimpin. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya doamu makbul. Dan doa itu cuma satu. Mintalah pemimpin yang adil. Itu doa dari? Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya doamu makbul. Dan doa itu cuma satu. Maka mintakanlah. Berikan kami Republik Indonesia pemimpin yang adil. Kalau Bapak hadir seluruh negeri ini akan mendapatkan keadilan. Mungkin ada lagi pesan-pesan atau harapan-harapan. Perjuangan kita. Saya. Kan dulu selalu mengatakan saya ikut istimewa ulama. Lalu setelah ulama beristimewa berkumpul. Lihat Tuhan pilih pada Bapak. Kemudian keliling-keliling kemana-mana umat. Bapak. 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 Pes. Pes. Tapi saya masih tetap. Karena mata kita kan kadang-kadang tertipu. Kita pergi ke tepi sungai. Kita lihat ada tongkat. Bengkok kan. Tapi ketika kita tarik ternyata lurus. Mata menipu. Saya khawatir jangan-jangan saya tertipu dengan Bapak Allah. Oleh sebab itu saya cari ulama yang tidak masyur. Tidak populer. Ini ulama yang masyur. Yang di Youtube. Yang di TV. Tapi ulama yang tidak dikenal orang. Tapi mata batinnya bersih. Allah bukakan hijab kepada dia. Ini ulama-ulama yang tidak perlu materi. Mungkin Allah tidak kenal mereka. Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka. Kira-kira saya pilih mana enggak? Saya biarkan dia baca hati saya. Ngerti enggak dia? Dan ketika datang. Saya dekatkan telinga. Apa kata dia? Saya mimpi lima kali ketemu dia. Saya tanya siapa? Berapa? Kalau mimpi satu kali boleh jadi setan. Lima kali dia mimpi dia lihat. Siknana dari Allah. Saya jalan lagi. Saya cari lagi ketempat lain. Ketika salaman. Dekat telinga saya. Dia bisa. Bapak Yesus. Ulama-ulama yang. Tidak dikenalkan. Hebatnya di tengah masyarakat. Bukan viral seperti saya. Saya datang di satu tempat. Ini unik. Aneh. Dia tidak mau makan nasi. Kalau berasnya dibeli di pasar. Berasnya ditanam sendiri. Karena kalau dibeli di pasar riba. Dia hanya mau minum kalau sumbuknya digali sendiri. Dan tidak mau menerima tangguh perempuan. Dan pernah menteri datang di usia. Menteri datang. Pulang. Saya khawatir. Khawatir saya. Begitu datang ke sana. Ternyata. Soman. Niatmu tidak baik. Pulang. Malu Ustaz. Tapi saya tetap nekat. Datang. Biasanya kamu ke sana. Kalau ketemu. Paling dua. Menit. Tiga menit. Udah. Minta doa. Udah. Saya datang. Setengah jam. Tiga menit. Dia bicara empat mata dengan saya. Di akhir pertemuan. Pas mau pulang. Dia bilang. Berapa? Dia bilang gitu. Dia bilang. Jadi. Saya berpikir lama. Ini kalau saya diam. Bukan sampai pilpres. Kenapa mereka cerita ke saya? Kenapa mereka cerita ke saya? Tiap malam saya berpikir. Kenapa mereka cerita ke saya? Berarti saya harus sampaikan. Kalau tidak ini akan jadi seumur hidup. Saya mati dalam penyesalan. Abdul Somad. Kenapa tidak buat cerita? Setelah ketemu ini. Selesai. Kusurahkan semuanya kepada Allah SWT. Apa yang terjadi pada saya. Kusurahkan semuanya kepada kau. Ya Allah. Yang penting sudah aku sampaikan. Pulang. Malam ini saya bisa tidur lelap.